Saatnya sekarang Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab penuh terhadap pembunuhan enam Laskar pengawal HRS. Rakyat menuntut, terutama menuntut janji Presiden Jokowi yang katanya ingin menuntaskan kasus ini secara adil, transparan, dan dapat diterima oleh publik. Ini kata-kata yang selalu saya ulang-ulang. Kenapa? Karena memang itu janji dari seorang Presiden, Presiden Republik Indonesia. Tapi kenapa justru beliau membiarkan terjadinya pengadilan yang disebut sebagai pengadilan ecek-ecek atau pengadilan komedi. Nah oleh karena itu, ini laporan kita dari TP3 dan UU Watch serius untuk ke PBB dan tentu ini supaya Komnasam berpikir ulang. Karena dia terlibat di dalam untuk membuat laporan-laporan yang saya kira sangat harus bertanggung jawab. Nah semoga ini bergulir dan kita butuh dukungan kita semua untuk kebaikan penyelesaian hukum tentang KM50. Ini menjadi tantangan buat Jokowi sebagai Presiden untuk bagaimana menuntaskan peristiwa ini sampai benar-benar memberikan kekuasan, keadilan secara hukum bagi semuanya, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Jangan berbicara tentang negara demokrasi, jangan berbicara tentang negara HAM yang menyunjung tinggi HAM apalagi negara Pancasila kalau persoalan ini tidak terselesaikan. Nah sepanjang itu belum bisa dilakukan, belum dilaksanakan oleh pemerintah, belum sesuai dengan janji Pak Jokowi, maka kami dari TP3 dan UU Watch akan terus bersuara mengadvokasi bahwa salah satu hari ini kami datang ke perwakilan PBB. Tapi selanjutnya kami juga tidak akan berhenti menuntut agar kasus pembunuhan sadis oleh aparat negara, bukan hanya polisi, tetapi juga ada lembaga lain yang terlibat ini benar-benar dituntaskan. Oleh karena itu kami TP3 juga meminta sangat dukungan dari masyarakat doanya supaya kasus ini segera bisa tuntas sebagaimana yang diharapkan oleh para keluarga korban dari 6 suhada yang begitu sangat tidak menerima kejadian ini karena 6 suhada ini diperlakukan tidak secara manusiawi. Akhirnya kasus KM50 resmi dilaporkan. Refli Harun tidak heran Habib Rizik terus mengejar, ini bukan biasa. Seolah-olah pakar hukum tata negara Refli Harun menanggapi mengenai Habib Rizik Sihab yang mengapresiasi tim pengawal peristiwa pembunuhan dan Universitas Indonesia Watch telah melaporkan kasus penembakan 16 kar FPI di KM50 Tol Jakarta Cikampek ke kantor perwakilan PBB di Jakarta selasa 15 November 2022. HRS juga menyebutkan bahwa dininya mendukung kasus tersebut hingga terciptanya keadilan bagi para korban yaitu dengan seluruh pelaku yang terlibat bisa diungkap secara terang benderang hingga mendapatkan hukuman yang setimpal. Menurut Refli, tidak heran jika Habib Rizik terus mengejar kasus yang menewaskan 16 kar FPI itu. Refli menilai jika HRS ikut bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Ia juga mengatakan ex imam besar FPI itu mempunyai kewajiban moral untuk mengawal kasus KM50 tersebut. Tak hanya itu, Refli juga menilai kasus tersebut memang bukan kasus umum atau biasa. Namun seperti ingin dikecil-kecilkan bahkan ia menduga dalam prosesnya sudah ada yang hilang. Pakar Rukum Tata Negara Refli Harun menanggapi mengenai Habib Rizik Sihab yang mengapresiasi tim pengawal peristiwa pembunuhan dan Universitas Indonesia Watch telah melaporkan kasus penembakan 16 kar FPI di KM50 tol Jakarta Cikafe ke kantor perwakilan PBB di Jakarta selasa 15 November 2022. HRS juga menyebutkan bahwa dirinya mendukung kasus tersebut hingga terciptanya keadilan bagi para korban, yaitu dengan seluruh pelaku yang terlibat bisa diungkap secara terang benderang hingga mendapatkan hukuman yang setimpal. Menurut Refli, tidak heran jika Habib Rizik terus mengejar kasus yang menewaskan 16 kar FPI itu. Refli menilai jika HRS ikut bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Ia juga mengatakan ex imam besar FPI itu mempunyai kewajiban moral untuk mengawal kasus KM50 tersebut. Tak hanya itu, Refli juga menilai kasus tersebut memang bukan kasus umum atau biasa. Namun seperti ingin dikecil-kecilkan, bahkan ia menduga dalam prosesnya sudah ada yang hilang. Kasus penembakan 16 kar FPI di KM50 tol Jakarta Cikampek pada Desember 2020 lalu kembali dipersoalkan Habib Rizik Sihab. Ex imam besar FPI itu sedang mengupayakan membawa kasus tersebut ke pengadilan HAM Internasional. Rizik Sihab CS kini sedang mengumpulkan sejumlah barang bukti. Kekinian perwakilan dari tim pengawal peristiwa pembunuhan dan Universitas Indonesia Watch melaporkan kasus ini ke kantor perwakilan PBB di Jakarta selasa 15 November 2022. Mereka sejalan dengan Rizik Sihab. Harus kasus ini diklaim sebagai tragedi kemanusiaan, para pelaku yang terlibat mesti dihukum sesuai peraturan hukum yang berlaku. Marwan menegaskan penembakan 16 kar FPI itu juga, termasuk kejahatan yang dilakukan negara kepada warga negaranya. Karena pelakunya tidak hanya melibatkan Polri, tetapi secara sistematis juga melibatkan Angkatan Bersenjata dan Aparatur Negara lainnya. Kejahatan tersebut jelas Marwan merupakan serangan sistematis yang diarahkan terhadap 6 pengawal HRS yang hanya berstatus sebagai warga sibil. Mereka diserang secara brutal untuk dibunuh dan sebelum dibunuh terlebih dahulu disiksa. Diberitakan sebelumnya, Rizik Sihab kembali menyeroti kasus pembunuhan 6 pengawalnya di Kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek pada Desember 2020. Bagi Rizik Sihab, ke-6 anak buahnya itu belum mendapatkan keadilan sebab sejumlah anggota polisi yang juga terlibat dalam kasus ini difonis bebas. Pemuka agama asal Petamburan, Tanah Abang itu mengaku, ini pihaknya telah mendapatkan kembali sejumlah barang bukti dalam kasus itu. Salah satunya adalah mobil yang dipakai ke-6 korban ketika tewas di bedil polisi ketika itu. Rizik bilang kendaraan itu bakal disimpan sebagai bukti kebejatan oknum aparat yang dipimpin oleh seorang jenderal polisi. Dia tidak menyebut secara gamblam nama jenderal yang ia maksud. Rizik mengatakan barang bukti tersebut berhasil didapatkan oleh tim pengacara pihaknya. Kini barang bukti itu disimpan rapi di satu tempat yang dirahsiakan. Kata dia pemilik mobil ini pun telah mengibahkan mobilnya untuk dijadikan sebagai alat bukti autentik. Lebih lanjut, Rizik mengatakan sekarang ini pihaknya sedang berupaya membawa kembali kasus itu untuk dibuka oleh pengadilan hak asasi manusia. Dan ketika kasus ini digilar kembali, maka barang bukti tersebut kata dia tidak bisa dibantah oleh siapapun. Terus penembakan enam laskar from pembela Islam di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek, pada Desember 2020 lalu kembali dipersoalkan Habib Rizik Sihab. Ex-imam besar IPI itu sedang mengupayakan membawa kasus tersebut ke pengadilan hak internasional. Rizik Sihab CS kini sedang mengumpulkan sejumlah barang bukti. Kekinian perwakilan dari tim pengawal peristiwa pembunuhan dan Universitas Indonesia Watch melaporkan kasus ini ke kantor perwakilan PBB di Jakarta selasa 15 November 2022. Mereka sejalan dengan Rizik Sihab. Harus kasus ini diklaim sebagai tragedi kemanusiaan, para pelaku yang terlibat mesti dihukum sesuai peraturan hukum yang berlaku. Marwan menegaskan penembakan enam laskar IPI itu juga termasuk kejahatan yang dilakukan negara kepada warga negaranya. Karena pelakunya tidak hanya melibatkan Polri tetapi secara sistematis juga melibatkan angkatan bersenjata dan aparatur negara lainnya. Kejahatan tersebut jelas Marwan merupakan serangan sistematis yang diarahkan terhadap enam pengawal HRS yang hanya berstatus sebagai warga sibil. Mereka diserang secara brutal untuk dibunuh dan sebelum dibunuh terlebih dahulu disiksa. Diberitakan sebelumnya, Rizik Sihab kembali menyeroti kasus pembunuhan enam pengawalnya di kilometer 50 tol Jakarta Cikambek pada Desember 2020. Bagi Rizik Sihab, keenam anak buahnya itu belum mendapatkan keadilan sebab sejumlah anggota polisi yang juga terlibat dalam kasus ini difonis bebas. Pemuka agama asal Petamburan, Tanah Abang itu mengaku, kini pihaknya telah mendapatkan kembali sejumlah barang bukti dalam kasus itu. Salah satunya adalah mobil yang dipakai keenam korban ketika tewas di bedil polisi ketika itu. Rizik bilang kendaraan itu bakal disimpan sebagai bukti kebejatan oknum aparat yang dipimpin oleh seorang jenderal polisi. Dia tidak menyebut secara gamblang nama jenderal yang ia maksud. Rizik mengatakan barang bukti tersebut berhasil didapatkan oleh tim pengacara pihaknya. Kini barang bukti itu disimpan rapi di satu tempat yang dirahasiakan. Kata dia pemilik mobil ini pun telah menghibahkan mobilnya untuk dijadikan sejumlah.